Prof. Hik, saya dengar juga ulasan Anda tadi ya di Metro TV ya, menarik sekali. Jadi apa yang terjadi, ini buat background juga yang nonton, jangan jadi mungkin wawasan baru juga ya. Apa yang terjadi di Ukraina itu ketika Rusia menginvasi atau masuk secara kekuatan militer di sana, Prof. Hik menggarisbawahi dan saya berpikir benar juga ya, ini bukanlah soal Rusia dan Ukraina. Nah, tetapi Ukraina menjadi medannya saja dan ini adalah soal urusan Rusia dan Amerika Serikat dan NATO-nya itu. Nah, sekarang seolah-olah ketegangan tarik-menarik itu, bahkan juga ada peran Cina juga di situ kemudian, itu seolah dipindah ke Indonesia. Pertanyaannya, mungkin bukan soal invasi militernya, tapi ketegangan dan tarik-menarik politiknya. Siapkah Indonesia, Profi, kalau Anda menganalisis lebih jauh lagi menjadi medan tarik-menarik kepentingan blok barat itu dengan Rusia? Ya, ini semua akan bergantung dari Kementerian Luar Negeri kita ya, bagaimana bisa melihat situasi yang ada. Maka saya tadi katakan bahwa kalau Ukraina itu kan sebagai medan perangnya saja. Sebenarnya Rusia dan Amerika Serikat dan NATO-nya. Nah, sekarang sudah bergeser ke Indonesia dan kita bicara masalah ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah kesiapan dari Kementerian Luar Negeri kita seperti apa? Karena begini, hari Kamis kemarin memang betul staf khusus Menteri Luar Negeri itu sudah menyampaikan bahwa kita akan mengundang semua anggota dari G20 karena ini menjadi presiden. Kalau saya melihat, itu respon terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden ketika menjawab pertanyaan dari salah satu jurnalis pada waktu press conference. Jadi, Joe Biden ditanyakan, bagaimana ini? Lalu beliau mengatakan bahwa kita sebenarnya minta agar Indonesia mengkonsider, mempertimbangkan agar tidak mengundang Rusia. Dan kemudian juga kan kita dengar bahwa Australia juga mengatakan bahwa saya nggak akan hadir, saya nggak mau satu ruangan bersama Presiden Putin. Nah, di sini Duta Besar Rusia untuk Indonesia sebelum hari Kamis sudah menyampaikan juga bahwa Presiden Putin berintensi untuk hadir. Ini kan kayak permainan catur sebenarnya. Bidak yang sudah dimajukan. Oke, Indonesia tidak diminta untuk mengkonsider saya, tapi saya bilang sama Indonesia, saya akan hadir. Dan Cina juga mengatakan begitu, bagaimana mungkin G20 bicara soal ekonomi, tapi meninggalkan Rusia. Memang Cina tidak bicara soal apakah setuju atau tidak setuju terkait dengan serangan Rusia terhadap Ukraina? Tidak. Tetapi kita sudah tahu patternnya ini. Nah, kalau kita pandai membaca ini, maka sekarang bola panas ada di Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network. Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Kalau perlu luar bagi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kembangkutan sebagai ini dihentikan. Ada. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!